selamat menikmati 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 Berinisial tadi saya sampaikan MIML Dimana yang bersangkutan adalah orang yang menempel kiuris tersebut Di Masjid Nurul Iman Blok Emswer Kemudian kami melakukan pengembangan terhadap yang bersangkutan Ternyata ada pada yang bersangkutan itu Masih banyak kiuris-kiuris lain yang belum ditempel Yang akan dilakukan penempelan Tapi kita belum tahu tempatnya dimana Namun dari beberapa tempat yang sudah ditempel oleh bersangkutan Itu ada 38 titik Di antaranya Masjid Tamrin Residen Masjid Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Masjid Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Masjid Nurul Iman Blok M Ini yang ditempel pada tanggal 9 April 2023 Kemudian pada tanggal 7 April Itu yang bersangkutan menempel di Masjid Istiqlal dan Masjid Al-Azhar Kemudian di tanggal 6 Maret Yang bersangkutan menempel di Masjid Nurulah Kalibata Pada tanggal 5 Maret Itu ditempel di Masjid As-Sakinah Tanah Kusir Masjid Raya Bintaru Sektor 9 Masjid Raya Kiai Haji Hasim Asari Masjid Raya Al-Iqsan Patal Senayan Kemudian di tanggal 4 April 2023 Itu ada di Masjid Raya Bintaru Nurul Hidayah Masjid Al-Iqsan Kerinci Masjid Cudnya Din Johar Masjid Agung Sunda Telapa Masjid Al-Iqsam Masjid Cud Mutia Menteng Masjid Al-Bakri Taman Rasuna Masjid Jami'ar-Rohman Kuningan Tanggal 2 April Yang bersangkutan menempel di Pasar Mayestik Masjid Nurul Hidayah Brawijaya Masjid Darul Janah Wali Kota Masjid Sarif Hidayah Tulah Masjid Simpruk Masjid Jami'ar-Rohman Kepayaran Lama ITC Permata Hijau Pada tanggal 1 April Yang bersangkutan menempel di Masjid Attaqwa Sriwijaya BSI Pondok Indah BCA Mayestik BS Mayestik BSI Radio Dalam BSI Panglima Polem ATM Galeri Ayang Bulungan Dan UNP BCA Grand Wijaya BSI Fatmawati Masjid Anur Gor Bulungan SPBU Penjombongan Kemudian juga ada di beberapa tempat lainnya Di Masjid atau Mosola antara lain Yaitu Pondok Indah Pondok Indah Mall Kemudian di Grand Indonesia Nah bagaimana cara yang bersangkutan itu menempel Yang bersangkutan menempel Kiuris miliknya Seolah-olah Kiuris tersebut Milik Masjid Itu sendiri Dengan cara ditiban Atau apa masalah Ditempel di atasnya Ya Jadi Kalau Ini ada Kiuris Masjid Kemudian yang bersangkutan menempel Kiurisnya Di atas Kiuris Masjid yang sudah ada Seperti itu Kemudian Ada juga yang ditempel Di sampingnya Kiuris yang sudah ada Atau Menempel di tombok lain Yang berbeda-beda Dari Kiuris yang sudah ada Atau Menempel di tempat yang baru Yang belum ada Kiurisnya Kemudian pada yang bersangkutan Sudah kita lakukan penyitaan Selain Kiuris yang belum ditempel Kemudian juga ada Handphone Yang bersangkutan gunakan Untuk melakukan perbuatan Malah hukum Yang seperti tadi kami sampaikan Nah pada yang bersangkutan Akan kita kenakan Yaitu Pasal 28 ayat 1 Juntuh pasal 45A ayat 1 Dan atau pasal 35 Juntuh pasal 51 ayat 1 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Dan atau pasal 80 Dan atau pasal 83 Undang-undang nomor 3 Tahun 2011 Tentang transfer dana Dan atau pasal 378 Kitab undang-undang hukum pidana Ya Jadi diantaranya Dari pasal-pasal yang kita terapkan Pada ya bersangkutan Itu semua ada ancaman hukuman Kurungan Di atas 5 tahun semuanya Kemudian juga ada Sangsi denda Mungkin itu sebagai pembuka Yang saya sampaikan terkait dengan Pengungkapan kita Yang selama ini menjadi resah Di kalangan masyarakat Dengan adanya Modus operandi Dengan menempelkan kiuris Yang nantinya akan menguntungkan diri sendiri Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb